Bocah 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 Nasib perekam Bocah menangis kelaparan di Bogor kini terancam dilaporkan, citra desa jadi buruk. Belum lama ini viral di media sosial video seorang Bocah yang menangis meminta makan ke ibunya di kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bocah bernama Gibran tersebut mengaku kelaparan namun dipaksa ibunya memakan garam dan disiram air. Petugas listrik yang melihat kejadian itu merekamnya dan mengunggahnya ke media sosial TikTok. Ia juga mengajak Gibran untuk makan menggunakan sepeda motornya. Kini, petugas listrik yang bernama Ahmad Saugi itu terancam dipolisikan oleh Kepala Desa Rawa Panjang, Muhammad Agus. Aksi Ahmad Saugi dianggap membuat nama baik di desanya tercoreng. Muhammad Agus mempermasalahkan tindakan Ahmad Saugi yang merekam bocah tersebut tanpa izin. Ada banyak hal yang tersirat di dalam video itu, yang jelas si pelaku itu tidak ada izin, udah jelas itu ya bila mana tidak berizin sudah jelas melanggar. Ungkapnya, Selasa, tanggal 7 Mei tahun 2024. Ia menambahkan wajah bocah dalam video tersebut terlihat jelas sehingga Ahmad Saugi dianggap melakukan pelanggaran. Makanya kenapa si TikTok itu mentakedon, karena ada gambar anak itu, enggak boleh gambar anak diviralkan, bebernya. Setelah Muhammad Agus berdiskusi dengan sejumlah pihak, ia tidak melaporkan Ahmad Saugi dan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Kalau saya bilang pada saat itu dia akan dijeblokan, jebloskan, kita masih ada rasa kemanusiaan tadi, mungkin ada kesalahan yang tidak diketahui, masih kita maafkan, ucapnya. Sementara itu, Ahmad Saugi yang takut dilaporkan membuat video klarifikasi dan meminta maaf ke perangkat desa Rawa Panjang. Ahmad Saugi juga menghapus video Gibran yang menangis dari akun TikToknya. Camat Bojonggede, Teni Ramdhani, mendatangi rumah Gibran dan mengaku prihatin dengan kondisi keluarganya. Selama ini, Gibran dan adiknya kerap diberi bantuan tetangga karena orang tuanya tak mampu. Tetangga mereka sangat perhatian, karena mereka tahu Pak Hamza ayah Gibran itu pulangnya tidak tentu, jadi mereka sering memberikan makanan, terangnya. Selama ini keluarga Gibran tidak terdata sebagai penerima bantuan sosial. Teni pun meminta perangkat RT dan RW untuk segera memasukkan keluarga Gibran ke penerima bantuan. Ia baru mengetahui ada warga yang kelaparan setelah video Gibran viral.